Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Natasya Putri Di video hari ini, aku ingin berbagi resep ke teman-teman semuanya Cemilan yang enak buatnya super gampang Saksikan sampai selesai ya, jangan lupa di klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar setiap kali saat kami mengupload video terbaru, kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka Nah disini langkah pertama, siapkan wadah atau mangkuk Kemudian masukkan 12,5 sendok makan tepung terigu Persendoknya sih tidak terlalu munjung nih ya teman-teman Jadi biasa aja, agak cembung seperti ini Dan juga tidak terlalu peres Jika ditimbang, ini sekitar 125 gram Yang lebih seperti ini Berikutnya, masukkan 1 sendok makan tepung maizena Persendoknya sama Agar terasa lebih gurih, masukkan setengah sendok teh garam Kemudian ada baking powder Ini kita masukkan sebanyak setengah sendok teh saja Lalu semua bahan kering ini kita aduk Ini juga bisa diayak ya teman-teman Tapi saya ayaknya nanti saja Sewaktu nanti mau dimasukkan ke dalam adonan basah Baru saya saring atau saya ayak Oke, ini akan kita sisikan Nah, tahapan berikutnya siapkan teplon Kemudian masukkan margarin secukupnya Ini kita lelekan kurang lebih 5 sendok makan margarin Ini kita goyang-goyangkan ya teman-teman Jadi nanti kita ambil hanya 5 sendok makan margarin yang sudah cair Bisa diganti dengan minyak saja jika tidak ada margarin Setengah meleleh kita matikan Biarkan hingga benar-benar meleleh sendiri Dan kita diamkan hingga suhu ruangan ya Kemudian di wadah terpisah Nah, wadahnya ini kering dan juga bersih ya Masukkan 2 butir telur ayam ukuran sedang atau besar Pastikan suhu ruangan Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir Bisa disesuaikan dengan selera ya Nah, untuk 7 sendok makan ini Setara dengan 100 gram Nah, ini sudah 7 sendok makan Berikutnya masukkan pasta vanila sebanyak setengah sendok teh Bisa diganti ya jika tidak ada Bisa diganti dengan vanili bubuk Langkah berikutnya masukkan setengah sendok TSP atau emulsifier Bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet Nah, semuanya ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Kita mixer sampai putih, kental dan berjejak ya Nah, ini kita mixer sampai putih, kental dan berjejak Terima kasih telah menonton! Nah, kita mixer sampai putih, kental dan berjejak seperti ini ya Jadi tidak sampai yang kaku Tapi ini tetap berjejak kok Tuh Selanjutnya, kita akan masukkan bahan kering yang tadi Sambilan kita ayak ya Ini kita ayak Dibagi menjadi 2-3 tahapan Tuh, jadi yang luar gerindil tidak ikut masuk ya Nah, untuk garamnya Kalau teman-teman punya garam kasar Bisa dimasukkan terpisah aja Tidak perlu diayak Jika sudah seperti ini Kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan Masukkan 5 sendok makan margarin yang sudah kita cairkan Pastikan sudah suhu ruangan Berikutnya, kita masukkan santan ataupun susu cair Kita masukkan 125 ml ya Saya menggunakan santan Teman-teman bisa menggunakan santan kental instan Yang dilarutkan dengan air Ataupun menggunakan santan murni dari kelapa asli Lanjut, ini akan kita mixer Tapi asal tercampur rata saja Dengan kecepatan paling rendah Nah, jika sudah rata seperti ini Mixernya kita akan lepas Nah, jadi adonannya seperti ini ya Kita rapikan menggunakan spatula Adonannya lembut seperti ini Tidak terlalu kaku Sekarang kita ambil kurang lebih 3-4 sendok makan Adonannya kita pisah untuk membuat motifnya Saya ambil sebanyak 3 sendok makan saja Kemudian berikan pasta coklat Nah, kita masukkan pasta coklat Kemudian kita aduk rata seperti ini Kemudian kita masukkan ke plastik segitiga ya Ini kita sisikan dulu Kemudian adonan yang banyak ini Akan kita berikan pewarna kuning Boleh juga putih polos seperti ini Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing Ini pewarna kuningnya Saya teteskan 1-2 tetes dulu Kemudian kita aduk rata Kalau kurang, barulah ditambahkan Aduknya tetap pelan-pelan Nah, ini sudah tercampur rata dengan baik Kita sisikan ya Saya akan cetakan Saya menggunakan cetakannya ukurannya yang sedang ya Jadi tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar Bisa langsung menggunakan loyang jika mau Ini sebelumnya sudah saya oles Nah, langkah selanjutnya Kita langsung masukkan adonan yang warna kuning ini Masukannya boleh menggunakan sendok seperti ini Ataupun menggunakan centong Ataupun dimasukkan ke plastik segitiga juga boleh Ini kita masukkannya jangan terlalu penuh ya 3 per 4 saja Lakukan sampai selesai Kalau bisa jangan terlalu banyak aduk juga Jika sudah, kita masukkan toppingnya ya Untuk topping sesuaikan dengan selera masing-masing Maunya seperti apa Ini saya buat bulat-bulat dulu Jika sudah, sekarang kita ambil tusuk sate Nah, untuk motif bebas mau seperti apa Kalau saya sih seperti ini ya Jadi disesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing Ini tekstur adonannya sangat bagus Nah, karena saya pakainya yang cetakan besar Jadi, jadinya hanya 10 Kalau teman-teman menggunakan cetakan kecil Bisa jadi 15 sampai 20 ya Jika sudah seperti ini Sekarang akan kita kukus selama 20 menit Di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serba bersih Nah, ini kita kukus ya Jika sudah matang, kita keluarkan dari cetakan ya Nah, ini sudah selesai Saya keluarkan dari cetakannya Untuk teksturnya ini sangat empuk banget ya Tuh, empuk sekali Walaupun hanya menggunakan 2 telur dan sedikit SP Warnanya juga sangat cantik dan menarik Untuk tekstur ini Tidak usah diraguin lagi ya teman-teman Ukurannya juga lumayan besar Ini langsung aja coba kita belah Tuh, seperti kapas Dan pastinya tidak seret sama sekali Terima kasih sudah menonton video Youtube dari kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Selamat mencoba Sampai jumpa